Puluhan pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Tapin beserta pengurus IGTKI PGRI Kecamatan ikuti kegiatan halal-bihalal tahun 2024 yang berlangsung di gedung PGRI Kabupaten Tapin. Kegiatan halal-bihalal sebagai momen saling memaafkan tersebut juga sekaligus dirangkai dengan pertemuan diklat bulanan. Menurut Fitriana, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Tapin menjelaskan, untuk jumlah peserta diklat bulanan kali ini diikuti kurang lebih sebanyak 75 orang peserta di mana pertemuan ini yang kedua dengan jumlah pertemuan sebanyak 10 kali selama 1 tahun. Untuk itu ia pun berharap dengan adanya pertemuan halal-bihalal serta diklat bulanan tersebut bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi anggota IGTKI PGRI Kabupaten Tapin guna kedepannya dapat diimplementasikan kepada seluruh peserta didik di Kabupaten Tapin. Kami mengadakan halal-bihalal dengan pengurus IGTKI Kabupaten berserta pengurus IGTKI PGRI Kabupaten sekaligus hari ini pelaksanaan diklat bulanan. Menurut juga peserta IGTKI diklat bulanan ini ada 75 orang lebih, tapi mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Ini yang keberapa seru diklat bulanan? Hari ini pelaksanaannya sudah yang kedua kali. Jadi ini setiap kali kami laksanakan selama setahun itu 10 kali. Harapan kehidupannya, Pak? Harapan kami pengurus IGTKI Kabupaten Tapin khususnya, peserta dan anggota diklat bulanan ini mendapat ilmu yang memanfaatkan bagi mereka dan bisa memplementasikannya buat anak-anak pendidikan. Sementara itu Muhammad Ansari, Kabit Bina Paut, dan PNF di Sdiktapin saat berkenan hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan. Momen ini tidak hanya sebagai ajang meningkatkan jalinan silaturahmi, akan tetapi juga diisi dengan pembelajaran bagi Dewan Guru untuk jenjang taman kanak-kanak sekabupaten Tapin. Hari ini kita dikundang mengikuti acara halal biharal sekaligus IGTKI Kabupaten Tapin yang mana diajang ini diisi dengan silaturahmi sekaligus pembelajaran yang mana untuk guru-guru tingkat PK serta Bupaten Tapin.